Jumlah anggota kepolisian yang diperiksa terkait kasus tewasnya Brigadier Jek ini berjumlah 31 orang. Dari jumlah tersebut yang paling banyak melakukan pelanggaran diketahui berasal dari Divisi Pro Pampolri, mulai dari perwira tinggi hingga tamtama ikut terlibat. Kapolri Jenderal Listio Sigit mengaku bahwa pihaknya telah memeriksa anggota kepolisian yang menghambat pengusutan tewasnya Brigadier Jek. Kapolri mengatakan jumlah personel Polri yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dalam kasus tewasnya Brigadier Jek bertambah menjadi 31 personel. Jumlah itu bertambah 11 orang dari semula sebanyak 25 orang. Dari 31 personel itu, 11 orang di antaranya telah ditepatkan di tempat khusus. 11 orang yang ditepatkan di tempat khusus itu terdiri dari 1 personel berpangkat bintang 2 atau IRJEN dan 2 personel berpangkat bintang 1 atau BRICJEN. Kemudian ada 2 personel berpangkat KOMBES, 3 personel berpangkat AKBP, 2 personel berpangkat KOMPOL dan 1 personel berpangkat AKP. Diakui Jenderal Sigit jumlah tersebut dimungkinkan masih akan bertambah. Irwasum Polri, Komjen Budi Agung Mariota pun merinci 31 personel polisi yang diduga melakukan pelanggaran kode etik atau pidana. Dari 31 personel polisi yang terlibat kasus Brigadier Jek, kebanyakan merupakan polisi di Divisi Propam yang berjumlah 21 orang. Kemudian disusul Polda Mitrojaya dan Bareskrim Polri. Berikut rinciannya sebagaimana disampaikan Komjen Agung. Pertama dari Bareskrim Polri berjumlah 2 orang, yaitu terdiri dari 1 perwira menengah dan 1 perwira pertama. Yang kedua dari Divi Propam Polri dengan jumlah 21 orang, yaitu terdiri dari 3 perwira tinggi, 8 perwira menengah, 4 perwira pertama, 4 bintara, 2 tamtama. Yang ketiga dari Polda Mitrojaya yang berjumlah 7 orang, yang terdiri dari 4 perwira menengah dan juga 3 perwira pertama. Demikian informasi kali ini nantikan informasi terbaru lainnya di channel Youtube Tribu News.